Well, salah satu cara agar video di Youtube itu bisa lebih banyak orang yang nonton gitu ya. Pastinya salah satunya dengan mengoptimasi dia agar lebih mudah muncul di pencarian, entah itu di Google, entah itu di Youtube itu sendiri. Dan karena hal itu penting, maka kita perlu memahami gimana cara mengoptimasi yang namanya judul video Youtube, termasuk juga deskripsi. Dan so, kita langsung aja cek di video ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat kita bisa belajar pemasaran melalui media sosial. Dan topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang sebetulnya gimana sih cara kita mengoptimasi judul dan deskripsi video Youtube agar tentunya hal ini tuh bisa jauh lebih meningkatkan performa dari video Youtube kita agar lebih mudah dicari sebetulnya. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang optimasi judul dan deskripsi, kenapa sebetulnya hal ini penting? Sebenarnya ingin saya jelaskan dulu ke Anda sebetulnya. Jadi kalau kita misalnya ke Google, let's say kayak gitu ya, kemudian saya ketikin misalnya cara meningkatkan followers, di sini Anda bisa lihat bahwa akan muncul banyak pencarian atau artikel-artikel di Google yang menjawab hal itu, pastinya. Bukan di sini yang saya mau highlight, jadi kalau kita scroll ke bawah, Anda bisa perhatikan di sini ada part bagian videos di mana videos ini mayoritas adalah Youtube sebetulnya. Jadi sebetulnya sumber utama pencarian dari Youtube sendiri enggak cuma dari Youtube, teman-teman. Jadi ada juga traffic yang datang dari Google, which is ada beberapa orang yang merasa bahwa, oh saya lebih nyaman menonton, enggak dalam format baca artikel misalnya gitu ya, tapi lebih menonton video, maka ya ini hal-hal yang juga bisa membantu sebetulnya. Walaupun konotasi yang kita perhatikan di sini, saat saya ketikin cara meningkatkan followers saja, tanpa ada tambahan yang spesifik ke Instagram, atau Facebook misalnya, atau TikTok yang pada dasarnya itu juga followers gitu ya, tapi hasil pencarian yang muncul itu adalah konotasinya lebih pada Instagram gitu ya, di sini kayaknya juga lebih ke Instagram, kemudian di bagian sini juga tentu Instagram, which is Google atau Youtube sebetulnya, itu lebih memahami saat orang ketikin cara meningkatkan followers gitu ya, itu lebih spesifik arahnya ke Instagram, ke timang media sosial lain ya, sehingga saat kita mau buat video serupa, maka ya kita harus paham bahwa ya ini mengandung juga kata kunci-kata kunci yang tadi kita udah pakai. Ya walaupun kalau Anda perhatikan, di sini kan kita jelas tulisnya adalah cara meningkatkan followers, walaupun yang muncul di bawah itu merata-rata bukan meningkatkan ya, tapi cara menambah. Ini juga cara menambah, ini juga cara menambah. Nggak meningkatkan, tapi Google dan Youtube tahu bahwa dua kata itu baik meningkatkan atau menambah, sebetulnya basically adalah memiliki makna yang sama, which is ya mengandung kata kunci juga gitu ya. Apakah ini jadi sumber utamanya? Jawabannya nggak juga. Jadi kalau kita ke Youtube, misalnya saya ketikin cara meningkatkan followers, basically saya akan pakai pencarian yang sama ya. Di sini Anda bisa lihat video yang muncul adalah, ini kalau saya misalnya control fine ya, cara meningkatkan followers, Anda bisa lihat di sini cara meningkatkan followers di, ntar kita scroll ke atas ya, gue dibilang 1, 2, 3, 4, 5, 5 video teratas, kita bisa lihat bahwa tidak ada yang muncul. Tapi kalau di bawah itu memang ada video yang muncul. ya, cara meningkatkan followers. Tapi kalau kita ubah ya, berdasarkan satu kata per kata, misalnya meningkatkan followers, sorry bukan di sini ya, find, cara, kita perhatikan di sini ya, di sini ada cara menambah followers, di sini ada cara menambah followers, cara menambah followers, cara mendapatkan followers gitu ya, cara menambah followers, hampir semuanya itu mengandung kata kunci yang boleh dibilang, itu sinonim ya, persamaan dari kata, cara meningkatkan followers tadi, dari kata kunci utama. Yang boleh dibilang sebetulnya, kalau kita perhatikan, kata kunci atau judul artikel, itu judul video, itu akan mempengaruhi banget dari hasil pencarian ini. gitu ya, jadi kalau misalnya kita ubah, meningkatkan followers, kita sadar gitu ya, sekali lagi bahwa, ya hasil pencarian yang muncul, itu pasti ada korelasi dengan kata kunci yang tadi kita ketikan, walaupun bisa jadi maknanya, atau secara kesamaan kata kuncinya tidak persis, gitu ya, tidak exact sebetulnya, jadi cara menambah juga sama. Ini juga cara menambah, sekali lagi ya, jadi itu yang harus kita pahami, bahwa ini cara mendapatkan followers juga termasuk. Apakah harus urutannya seperti ini? Jawabannya tidak selalu juga. Jadi kita bisa lihat bahwa, ya kayak di bawah ya, cara mendapatkan gitu ya, kemudian, cara cepat misalnya, mendapatkan, memang akan terpisah, tetapi memang lebih ideal saat kita gabungin, sebetulnya. Saat kita gabungin, itu akan jauh lebih optimal. Nah, jadi itu yang harus kita cermatin sekali lagi. Kalau misalnya, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kata kunci itu layak apa enggak buat kita pakai? Ya, tentu jawabannya Anda harus di search, gitu ya, berapa besar yang cari. Seperti yang saya pakai di sini, ada Matt Chubadi, di banyak video kita yang lain juga, sudah banyak jelasin tentang gimana cara pakainya, gitu ya. Tapi, beberapa waktu ini, kita pakai tools yang keyword search ini, sebagai referensi Anda saja, dan mempersingkat, untuk analisa sebetulnya. Jadi, Anda bisa lihat saat saya coba sign-in di sini, kemudian saya coba ketikan, cara meningkatkan followers ya. Biasanya akan bisa memberikan kita insights lain, dan lebih eksak data pencarian berapa. Cara meningkatkan followers misalnya ya. Setelah kita search, maka, tools ini akan bantu kita untuk melihat, berapa sih estimasi pencarian rata-rata bulanan, pada kata kunci tersebut sebetulnya. Nah, di sini, cara meningkatkan followers itu sudah banyak ya. Kayak gini, bisa lihat di TikTok ada angka yang signifikan juga. Kemudian di IG juga ada ya. Jadi, secara kata kunci, tulisannya di IG, bukan Instagram, kalau Instagram yang ini ya, yang bawah. Dimana orang lebih banyak ngetikin ya, IG ya, ketimbang Instagram secara spesifik. Bahkan di banyak keyword-keyword lain. Jadi, biasanya kita akan perlu nge-research dulu, tentang keyword apa yang bakalan kita pakai, kemudian tentunya kita bisa masukkan ke dalam, judul dari sebuah video gitu ya. Dan rela, tentunya saat kita upload video nantinya, itu akan kita bisa masukkan ke dalam deskripsi judul kita. Misal, saya coba buka channelnya kita dulu, salah satu video yang kita milikin. maka Anda perlu masukkan judul itu, kata kunci itu ya, di dalam judul video, termasuk di deskripsi. Jadi, kalau saya buka misalnya salah satu konten, di bagian konten, misalnya ya, kita akan coba lihat atau perhatikan, misalnya video ini, yang paling terakhir ya, kita publish sekitar bulan Agustus 2022. Ini kalau misalnya saya klik edit, teman-teman bisa perhatikan, di sini keyword utamanya, itu bisa jadi beberapa ya, strategi storytelling termasuk, contoh storytelling misalnya termasuk, tapi kalau kita lihat dari analitik, kalau kita perhatikan, apakah volume pencariannya akan signifikan, misalnya ya, dari keyword-keyword yang kita udah implementasi, misalnya, di sini Anda bisa lihat bahwa, sumber reach-nya, itu mayoritas datang dari channel page ya, satu browse, kemudian ada YouTube search sedikit ya, 6.3%, dan kalau 6.3% di bagian bawah juga, kita bisa lihat bahwa di sini ada YouTube search term. Nah, ini adalah pencarian di YouTube-nya apa. Jadi, kalau saya klik see more, kita bisa lihat lebih detail tentang keyword apa yang muncul, kebetulan di sini nggak spesifik banget ya, keyword-nya. coba kita cek di video yang coba di channel lain. Berapa cases, sebuah video YouTube bisa jadi nggak langsung terindeks di YouTube, atau akan ranking banget gitu ya, maka kita bisa atau perlu melihat ya dari historisnya, kadang bisa baru naik atau keindeksnya bisa 2 bulan atau 1 bulan, it depends, tergantung gitu ya, siapa yang tahu nggak ada yang juga gitu ya. Tapi poinnya kalau di sini, saya coba buka satu video kita yang mungkin punya YouTube search volume besar ya, saya akan coba ke reach, di mana ini YouTube search-nya kontribusinya sampai 73%, kalau kita ke bawah, di sini Anda bisa lihat bahwa keyword yang muncul itu banyak ya, jadi ada beberapa search term seperti belajar copywriting misalnya, itu adalah sumber pengunjung yang kita dapatkan. Jadi, kalau kita buka di YouTube, let's say gitu ya, kita ketikkan keyword yang ada pada video ini, tentunya adalah belajar copywriting yang tadi ya. Kita coba buka, sambil saya kasih lihat Anda detailnya dulu, kemudian di sini saya ketikkan belajar copywriting. Pada berapa kasus mungkin Anda merasa bahwa, ya ini kan ada cookies-nya ya, nanti kita akan mungkin coba lihat di bagian incognito aja, biar Anda mungkin merasa bahwa, ya akan lebih fair ya, kalau kita bukanya di YouTube langsung, kita nggak via stories yang ada login account ya, kita akan coba buka YouTube di incognito, which is tidak ada sign in apapun, berarti stories-nya nggak ada gitu ya, kita ketik di sini belajar, copywriting, dan di sini Anda bisa lihat bahwa video ini ranking nomor 1 ya, di bawah dari iklan, which is, tentu ada banyak faktor yang membuat kenapa ini penting, pasti ya karena keyword yang kita ketikkan adalah sama ya, copywriting. Jadi belajar copywriting itu muncul di dalam keyword, tetapi kalau Anda cermatin juga, nggak cuma di judul teman-teman, kalau misalnya kita lebih detail lagi melihat, bahwa Anda bisa perhatikan bahwa meta description yang ada pada sebuah video, terutama di paragraf awal dari sebuah video, itu dapat highlight atau di bold sama si YouTube. which is belajar copywriting, walaupun dia tidak nyambung katanya secara spesifik, tetapi di sini dia lihat ada bold copywriting, di sini dia ada juga nggak bold, di sini nggak ada bold ya, di sini ada cara copywriting, cara membuat copywriting, belajar copywriting, di sini dia terus belajar copywriting, jadi hampir semua video yang muncul dari keyword ini, itu memiliki tingkat pencarian yang juga ada pada judul sebuah video YouTube termasuk deskripsi awal. That's why untuk mengoptimasi sebuah video YouTube agar dia bisa mendapatkan ranking yang baik, teman-teman, itu kita harus optimalkan kata kunci ini. Jadi, sekali lagi Anda bisa dapat gambaran, gitu ya, bahwa mengoptimasi kata kunci ini, itu berdasarkan atau dekat banget dengan data-data real yang boleh saya bilang benar-benar akan kepake banget buat teman-teman untuk mengoptimasi sebuah video YouTube agar lebih mulai ditemukan, satu tentu gitu ya, kemudian tinggal menyematkan video kata kunci tersebut agar lebih relate dengan apa yang umum dicari di YouTube, gitu ya, dari apa yang dicari, kemudian nggak cuma di judul, Anda masukkan juga di awal deskripsi, karena itu menjadi indikator juga, seperti yang tadi Anda lihat, bahwa keyword itu juga di bold sama YouTube sebagai indikasi bahwa video ini punya deskripsi awal yang juga relate dengan apa yang kita cari, which is, itu jadi indikator juga. Mesinnya YouTube memberikan rekomendasi video pada si audience kita tadi. Jadi, pada dasarnya itu, gimana cara kita bisa optimasi si judul atau deskripsi dari sebuah video YouTube agar lebih mudah muncul di pencarian, dan tentunya lebih banyak yang nonton juga, lebih banyak akan bisa menikahkan subscriber YouTube Anda. Nah, kurang lebih itu isi dari video kali ini, pastikan juga kalau Anda suka dengan video ini, Anda bisa like video ini, atau tidak, kalau Anda suka juga dengan channel ini, Anda bisa subscribe di channel ini. Kalau Anda punya topik atau masukan seputar konten-konten kita yang lain mungkin, atau komentar tentang topik video ini, Anda juga bisa tuliskan di komentar, feel free, dan kurang lebih itu video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.